Sederalun, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, memusnahkan barang bukti kasus pidana umum dan khusus. Pemusnahan dilakukan setelah kasus memiliki kekuatan hukum tetap dikejari setempat. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 40 butir amunisi kaliber 5,56 mm, rokok ilegal 636 bungkus, sabu 33,35 gram, ganja 3.258,3 gram, dan minuman keras. Untuk amunisi, pemusnahan dilakukan dengan cara dirusak, sedangkan barang bukti lainnya dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan secara tuntas, saya kira itu. Dan ini merupakan program, istilahnya program berkala yang kami lakukan bekerjasama dengan stakeholder, atas dukungan dari Pak Bupati, dari Kodim, dari Polren, pengadilan, dan semua stakeholder yang berkepentingan juga. Karena ini sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan dan warning kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkopika terutama.